Intro Halo guys Good afternoon guys How are you today? I hope you're all doing well Back to my channel One of the best channel In Banyuwangi and Vlogs Jadi hari ini guys Aku punya ide untuk membuat salah satu konten Yaitu karena komen dari salah satu Subscriberku kemarin malam Yang mengatakan bahwa bang Bikinkan tutorial Cara berbahasa inggris Secara mahir dengan cepat Jadi Karena komentar tersebut Aku langsung kepikiran ide Bikin vlog ini Dan kebetulan karena gaya aku selalu Seperti ini guys, jadi aku tidak punya Studio untuk membuat videonya Menarik, tapi semoga ini Dengan hijau-hijauan ini kalian juga Semakin semangat Dan semakin Enjoyable Untuk menonton videoku Jadi guys Pertama Saya mungkin ingin Mengarahkan kalian Bila kalian ingin Belajar bahasa inggris Atau berbahasa inggris dengan cepat Pertama adalah Bagaimana Cara kalian Untuk termotivasi Termotivasi Maaf guys Bahasa inggrisku Mungkin Lebih bagus daripada bahasa indonesiaku Oke Jadi Kalau tujuan kalian sudah ada Dan motivasi kalian sudah ada Dari situlah Timbullah Kalian ingin Belajar Jadi Contoh Tentukan Motivasi kalian Kalau kalian Termotivasi Untuk belajar bahasa inggris Contohnya Untuk bekerja di luar negeri Seperti salah satu temanku Dia Bisa terampil bahasa inggris Dan dia bisa gunakan Keterampilannya Untuk Mendaftar pekerjaan Di luar negeri Seperti di kapal besiar Atau di restoran Atau di manapun yang Bisa menggunakan bahasa inggris Meskipun kalian di Jepang Atau Korea Juga kalian bisa gunakan Bahasa inggris Karena orang Jepang Dan Korea juga Akan belajar bahasa inggris Seperti halnya juga Orang China Oke Lanjut Seperti itu Jadi pertama Itu tadi Jadi kalian Tentukan tujuan Dan motivasi Jika kalian termotivasi Karena kalian ingin Ke luar negeri Ingin jalan-jalan Misal Atau ingin Bekerja di luar negeri Jadi seperti itu Kalian akan Termotivasi Untuk belajar Dan setelah itu Mungkin juga Kalian ingin Anak muda Sekalian sekarang Sangat Kepingin jadi Youtuber Atau jadi Kepingin Seperti Misalnya Seperti Siapa itu yang terkenal Ayo Ayo siapa itu Yang Omey TV Yang terkenal Pasti kalian tahu Kok aku jadi lupa ya Jadi dia Terkenal Karena dia memiliki Bahasa Inggris Rusia Nah Kalian terkenalkan Pasti itu siapa Kok aku jadi lupa ya Oke Bantu aku Fikinaki Oke Fikinaki Jadi Fikinaki itu Membuat konten Tentang Berbicara Dengan Orang asing Mungkin kalian Termotivasi Untuk seperti itu Ya kan Jadi ingin Membuat konten Konten Yang menarik Dengan bahasa inggris Dan Bisa kalian kemas Dengan komedi Atau seperti apa Nah Salah satunya Seperti itu Atau kalian Mungkin Ingin Berkenalan Dengan teman-teman Asing Memiliki teman Di luar negeri Memiliki banyak koneksi Atau Dari situ Kalian Ingin mungkin Memiliki istri Bule Bisa jadi kan Atau kalian Pengen suami Bule Mungkin seperti itu Motivasi kalian Untuk bisa belajar Bahasa inggris Jadi kalau Kalian punya motivasi Dan tujuan Untuk belajar Dan saya yakin Kalian akan Betul-betul Belajar-belajar Dengan sungguh-sungguh Karena Kalau kalian Hanya sekedar Aku mau belajar Besok Setelah itu Kamu lupa Akan motivasimu Dan kamu akan Malas untuk Belajar kembali Oke Jadi setelah itu Aku akan Beri sedikit tips Untuk part pertama Hari ini Jadi sedikit tips Yang apa Yang aku lakukan Bagaimana caraku Untuk bisa belajar Bersengis dengan cepat Yang pertama Ya Waktu dulu Sebelum corona Kita bisa langsung Ketemu orang asing Dan praktis langsung Pelatihan langsung Tapi karena mungkin Kita gak bisa Latihan secara langsung Dengan turis Jadi kita Mungkin bisa gunakan Dengan cara Pertama adalah Dari Dari saya Mungkin Yang sering Saya lakukan adalah Membaca Kalimat Kalimat Atau buku Atau Apapun yang berbentuk Bersainggris Jadi seperti Yang apa yang aku lakukan Adalah Mengganti Bahasa Bahasa Di hp Di handphone Dengan pengaturan Bahasa inggris Ketika aku gak tahu Artinya dari Itu Setting apa Kurang tahu Apa yang mungkin Aku kurang ketahui Maka aku akan mencoba Mencari artinya Sama halnya Dengan kalian Jika kalian Tidak mengetahui Sesuatu Maka kalian akan Mencari tahu Seperti itu Dan Aku juga punya Pertanyaan Untuk kalian Kenapa Kenapa nih ya Anaknya Bule-bule Bule Amerika Atau bule USA Atau bule Amerika USA sama ya Bule UK I mean British Kenapa mereka Bisa Lancar Berbentuk Bahasa inggris Ketika mereka Lahir Kecil Oh ya Memang karena Orang tuanya Bahasa inggris Karena orang tuanya Orang inggris Asli native speaker Ya Exactly So Jadi Kalian Tahu Seandainya Kalian ini Sekarang nih Zero Tidak mengenal Bahasa inggris Sama apapun Sama halnya Dengan bayi Yang baru lahir Mereka juga Tidak tahu Bahasa inggris Tapi Karena orang tuanya Memaksakan Bukan memaksakan Membiasakan Untuk Berbahasa inggris Setiap hari Dari kecil Jadi Mereka akan Selalu tanggap Sama halnya Seperti kita Yang baru Belajar Bahasa inggris Semakin kita Berlatih Bahasa inggris Semakin kita Melatih Mengasah terus Pisau kita Semakin tajam Sama halnya Skill kita Semakin tajam Sama halnya Seperti saya dulu Saya juga memiliki Banyak kesalahan Ketika saya Berbicara bahasa inggris Sering ditegur Sama bule Ya kan Noise Waktu itu Saya masih bilang Apa ya Saya lupa Answer Saya bilang Answer Itu salah Disalahin sama orang Australia No 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 Without W Answer You just can say Answer So Something like that Tapi Seperti itu Kesalahan-kesalahan itu Akan membangun kalian Untuk semakin Baik Jadi semakin kalian Ingin mau belajar Jadi part 1 Untuk hari ini Seperti itu aja Mungkin Dan semoga ini Bermanfaat Pertama adalah Tentukan motivasi kalian Eits Tentukan motivasi kalian Dan tujuan kalian Dan Selalu terus berlajar Mudahnya adalah Belajar terus Dan mau membuka buku Mau belajar Dan mencari tahu Contohnya Seperti Daun-daunan Apa bahasa inggrisnya Bataku Apa Bahasa inggrisnya Cari aja Sekitar kalian dulu Latih terus Kosa kata kalian Sebelum kalian Belajar Practice speakingnya Tapi Semua itu juga Akan butuh waktu Ada yang mungkin Yang cepat Satu minggu Dua minggu Seperti halnya Orang boleh Belajar bahasa inggris Itu cepat banget Karena pertama Dia pengen Mungkin Pengen ke Indonesia Dan lebih mudah Belajar Jadi untuk teman-teman Yang mungkin Kepengen belajar bahasa inggris Jadi Ya itu Tentukan Semangat kalian Dari situ Kalian akan Membara Keinginan Untuk belajar Oke sekian dari saya Ebi Vlogs Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe Bila kalian menyukai ini Dan Kutunggu komentar Di bawah Seperti apa yang Mungkin bisa menarik Untuk kalian Akan aku coba Vlog-vlog Di kemudian hari Terima kasih Yang sudah komen juga Dan membuat Saya terinspirasi Untuk membuat Konten ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax